Setelah merilis film terakhirnya yang bertajuk Bidah Cinta, pada April 2017 lalu, aktor tampan Dimas Aditya kini akan kembali menghiasi dunia perfilman tanah air dengan membintangi film terbarunya yang bertajuk Pengabdi Setan. Saat dicumpai dalam premier film bergentri horror yang disutradarai oleh Joko Anwar kemarin, aktor kelahiran Jakarta 7 September 1984 ini pun menceritakan pengalaman syuting saat di pengalengan Bandung yang sempat membuat dirinya sakit. Ini film yang kedua, kalau proses syuting sih hampir tiga minggu kita di pengalengan untuk di sekitar Jakarta satu hari, di Bogor satu hari. Pengalaman banyak, yang paling lucu sih menurut gue adalah waktu gue lagi ada di pengalengan gue sakit dan waktu gue datang ke set gue sakit, tapi begitu gue sampai di hotel gue sembuh. Sampai akhirnya Bang Joko ngasih gue berbagai macam obat gitu, radang segala macam, ada 10 atau 11 tablet gitu diminum sekaligus. Nah itu gak ngaruh gitu, udah gue datang ke lokasi ya agak mendingan tapi tetap sakit gitu. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu kru, dia bilang, nanti lu pulang ke Jakarta, lu dari sini kelar, lu pulang pasti lu sehat gitu. Bener, dan dulu sejak udah break gitu gue pulang dari pengalengan perjalanan, dari pengalengan ke Jakarta, gue udah gak sakit gitu. Suami dari aktris cantik Tika Bravani ini memang mengaku tidak sekedar menerima tawaran begitu saja ketika mendapat proyek bermain dalam film daya lebar bergenre horor. Lalu apa yang membuat Dimas akhirnya menerima tawaran bermain film horor terbarunya itu? Sebenarnya sih satu faktornya sih faktor Joko Anwar sih. Pertama dia ngoling buat casting, kemudian dia ngirimin sinopsis dan skenario, draft. Terus ceritanya menarik karena memang dia yang nulis sekaligus dia ngedirect. Jadi faktor itu aja, gak perlu berpikir panjang waktu itu. Apa ya, dia menggambarkan sesuatu, menceritakan sesuatu begitu detail gitu. Jadi sampai karena memang dari sudut pandang dia juga sebagai sutradara, saya juga sebagai pemain gitu, saya sudah bisa ngebayangin bagaimana kira-kira, oh ini adegan ini akan diambil seperti ini. Oh ini akan seperti ini. Demikian detail dia bikin skrip itu, jadi ngebuat saya oke.